Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya. Sekarang saya masih berada di Pasar Kemis Cikupat, Tangerang, tepatnya di dalam kawasan Tangerang New City. Buat teman-teman yang udah ikutin channel kita pasti tau kalau di video sebelumnya kita udah pernah review salah satu tipe rumah yang ada di sini. Nah kali ini kita akan review rumah tipe lainnya, tepat berada di belakang saya ini adalah gerbang klasternya, namanya klaster Lafisa rumah tipe B. Rumah tipe B luasnya lebih besar dibandingkan rumah tipe A di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang membutuhkan kapasitas ruangan kamar tidur yang lebih banyak, mungkin rumah ini bisa jadi alternatifnya. Dan buat teman-teman yang belum melihat rumah tipe A, kalian bisa cek link videonya di sini ya. Dan buat teman-teman yang mau beli rumah di sini, developer lagi adain program menarik, namanya program Aku Mampu dengan cicilan 5 juta per bulan fix selama 3 tahun dan kemudahan DP 10%. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai home tour kita untuk rumah tipe B ya. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan ini dia, selamat datang di Lafond by Swan City. Oke teman-teman, tempat di belakang saya ini adalah show unit tipe B. Berbeda dengan tipe A yang sebelumnya kita pernah review, rumah tipe B ini memiliki ukuran luas bangunan dan luas tanah yang lebih besar. Dan dari fasadnya juga terlihat berbeda ya. Rumah tipe B memiliki luas bangunan 93 meter persegi dengan luas tanah 77 meter persegi. Dimensinya lebarnya 7, panjang ke belakang 11 meter. Dari fasadnya, rumah ini menerapkan desain arsitektur bergaya Spanish. Masih sama, bedanya terlihat pada bagian fasad lantai satunya ini ada list yang bentuknya menyerupai huruf L yang dipertegas dengan cat berwarna abu-abu. Kemudian, di bagian bawah dan atasnya juga dilengkapi dengan bukaan kaca pintu dan kaca jendela yang lebar ya. Sehingga pastinya cahaya alami dan sirkulasi udara bisa masuk secara optimal ke dalam rumahnya. Rumah ini terdiri dari dua lantai. Di dalamnya terdapat 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Dari pemilihan tone catnya ini menggunakan perpaduan warna krem, coklat dan juga abu-abu gelap. Rumah tipe B sudah dilengkapi dengan area carport yang ukurannya 3,1 dikali 5,3 meter. Lebih besar sedikit ya dibandingin carport rumah tipe A. Untuk area carportnya ini sama nih desainnya. Menggunakan keramik dengan kombinasi keramik berwarna krem dan juga abu-abu yang warnanya ini senada ya. Sama warna cat fasad rumahnya. Tepat di samping area carportnya ini juga disediakan taman yang diberi partisi seperti ini nih teman-teman. Ada sekat. Jadi pastinya tampilan rumahnya juga lebih rapi nih ya. Dan di bagian tamannya juga disediakan satu buah lampu taman untuk penerangan di malam hari. Antara area carport dan terasnya juga diberi sekat pembatas. Berupa tembok dan kisi-kisi berbahan besi hollow dengan lapisan cat berwarna coklat seperti ini. Disini teman-teman bisa lihat nih ada permainan garis-garis tali air juga ya. Dan ada fiber semen cladding yang bikin tampilan rumah ini jadi lebih unik. Kalau ini apa yuk? Ini adalah ventilasi udara untuk kamar mandi lantai satu di rumah ini. Saya sudah berdiri di area terasnya nih teman-teman. Wah area terasnya besar banget ya setuju gak? Untuk ukuran teras ini 4 dikali 1,5 meter. Dengan ukuran space yang sebesar ini mungkin teman-teman bisa letakkan rak sepatu atau rak alas kaki disini ya. Atau mungkin kalau teman-teman yang punya hobi nongkrong adem di luar rumah kalian bisa letakkan 2 bangku dan 1 meja kecil di area sini. Kemudian teman-teman lihat nih wah coba mendekat. Untuk kaca jendela yang dipakai di rumah ini gede-gede gini nih teman-teman. Dan tinggi ya pastinya cahaya alami dan sirkulasi udara. Wuh kalau dibuka bisa masuk secara optimal. Untuk kusennya ini mereka menggunakan bahan aluminium yang dilapis dengan cat berwarna coklat. Kemudian untuk pintu utamanya ini berbahan solid engineering wood. Kalau teman-teman perhatiin nih secara keseluruhan rumah ini di area depannya nih punya banyak banget lampu ya. Jadi pastinya kalau di malam hari terang banget. Sekarang kita lihat yuk layout di dalam rumah tipe B. Wah kesan pertama begitu masuk rumah ini jelas rumah ini terasa lebih spacious kalau dibandingin rumah tipe A sebelumnya. Untuk living room ini berukuran 4,5 x 4 meter. Lantainya berbahan homogenous style ukuran 60 x 60 dan dilengkapi daya listrik sebesar 2200 watt. Sekarang kita bergeser ke area kamar mandinya. Kamar mandinya ini agak menurun ke bawah ya teman-teman. Tepat di samping anak tangga. Ukurannya kurang lebih 1,6 x 2,2 meter. Salah satu keunggulan di rumah Lafond Swan City ini untuk setiap kamar mandinya dilengkapi dengan ventilasi udara. Sehingga memberikan kesan bright and clean. Tepat di samping kamar mandi tadi terdapat 1 kamar tidur. Ukurannya 2,7 x 3,5 meter. Tentunya di setiap kamar ini juga dilengkapi dengan bukan kaca jendela. Khusus untuk kamar yang satu ini memiliki jendela dengan view menghadap ke arah taman belakang. Kita bergeser ke area backyardnya nih. Wah untuk ukuran backyardnya nih juga cukup banget kalau teman-teman mau manfaatkan area ini sebagai laundry area. Teman-teman tinggal tutup void area ini dengan sedikit kanopi ya. Jadi kalau misalnya ada jemuran baju dan hujan gak usah khawatir basah. Persis seperti di rumah tipe A, rumah ini juga dilengkapi dengan private kitchennya yang diberi pintu sliding door berbahan kaca seperti ini. Kita lihat yuk. Dapurnya ini didesain dengan sedemikian rupa. Kalau dari pihak developer sih ini disebut dengan golden 90 degree triangle. Kenapa? Karena bentuknya letter L kan teman-teman. Dengan bentuk letter L seperti ini, kegiatan aktivitas memasak diharapkan bisa lebih maksimal. Contohnya nih, di area sini teman-teman bisa letakkan satu kopor. Dan dengan penempatan zinc dan keran di ujung dapur seperti ini, maka tersedia area working space yang cukup nih untuk persiapan memasak. Contoh kayak motong-motong mungkin atau yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya ini enak banget loh teman-teman. Kalian pernah gak sih ngerasa terganggu dengan aroma masakan kayak cabai atau mungkin yang baunya menyengat? Dengan adanya pintu seperti ini, ini konsep yang bisa jadi inspirasi teman-teman. Sehingga aroma masakan gak ganggu keluarga yang ada di rumah. Terus gimana cara akalinnya lagi developer punya siasat? Area dapurnya ini dikasih satu bukaan kaca jendela yang bisa dibuka kayak gini nih teman-teman. Harapannya agar penggunaan cooker hood bisa diminimalisir atau mungkin dihilangkan. Tapi itu tergantung persepsi teman-teman ya. Bagaimana kalau menurut kalian? Mau pakai atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Teman-teman, di sisi kiri atas saya ini ada kaca jendela mati yang berfungsi buat jadi akses cahaya alami menerangi area tangga ini ya. Dan kalau teman-teman perhatiin, di setiap pijakan anak tangganya juga ada step nosing. Naik turun tangga tentu jadi lebih aman. Sekarang kita udah ada di lantai duanya teman-teman. Di lantai dua ini terdapat tiga kamar tidur dan dua kamar mandi. Kalau saya nih sekarang sedang berdiri di antara dua pintu kamar nih. Di sisi sebelah sini ukuran kamarnya lebih kecil ya. 2,7 meter dikali 3 meter. Kemudian kamar di sisi sebelah sini ukurannya 2,7 dikali 3,5 meter. Jadi untuk ukuran kamar ini lebih besar ya teman-teman. Untuk masing-masing kamar ini juga dilengkapi dengan jendela yang view-nya menghadap ke area backyard rumahnya. Tepat di samping saya ini adalah kamar mandi di lantai kedua rumah ini. Bentuknya lateral ya teman-teman. Di dalamnya terdapat tuas tafel dengan kaca, kloset duduk dan juga area shower. Jadi ini mungkin bisa dijadikan sebagai kamar mandi anak ya. Kalau mau mandi gak perlu rebutan nih sama orang tuanya. Untuk kamar mandi di lantai dua ini juga dilengkapi dengan ventilasi tentunya. Karena memang setiap rumah ini dirancang untuk memiliki sirkulasi udara dan juga pencahayaan alam yang baik ya. Sekarang kita geser ke kamar utamanya. Kita lihat yuk. Wah, ini adalah kamar terbesar di rumah ini. Jelas ya kalau ini adalah kamar tidur utamanya. Ukurannya 3 x 3,5 meter. Dan karena ini kamar tidur utama, jelas kamar ini spesial. Kamar ini dilengkapi dengan satu kamar mandi di dalam. Kita lihat. Untuk kamar mandinya cukup luas ya teman-teman. Ukurannya 3 x 1,5 meter. Dindingnya udah dikasih homogenius style. Ukuran 60 x 60 bermotif seperti ini. Yang tertutup sampai ke atas. Jelas bikin tampilan kamar mandi ini jadi lebih mewah. Dan dilengkapi juga dengan sanitariset berkualitas premium seperti ini. Ada shower, kloset duduk, dan juga wastafel dengan kaca. Untuk akses ke area balkonnya, kita akan melewati satu pintu kaca yang diapit dengan kaca jendela yang tingginya sejajar ya teman-teman. Sore-sore gini berdiri di sini, nikmatin udara yang sejuk kayak gini sambil pemandangan yang hijau dan asri di dalam kluster. Asik banget loh teman-teman. Oke guys, sekarang saya sudah bersama Pak Lukas selaku sales regional manager dari Lafond by Swan City. Selamat pagi Pak Lukas. Terima kasih waktunya. Tadi Pak kesan pertama masuk ke sini tuh jalanannya rapi, besar, dan gernya nih mewah banget. Tapi sebelum saya tanya ke produknya nih, boleh jelasin nggak sih Pak profile singkat dari Lafond by Swan City ini? Oke, Bu Manik. Jadi Lafond by Swan City ini merupakan sebuah developer internasional ya. Kami ini berhasilnya ada di Singapura. Nah, memang sih untuk di Lafond Swan City ini kita adalah proyek pertama yang dibangun dari 2017. Tapi selama 2017 sampai tahun ini, sampai hari ini, kita sudah berhasil membuat, meluncurkan tiga produk besar. Yang pertama adalah Lafond yang tadi Bu Manik lihat, lalu ada Lafond 2, dan yang terbaru adalah proyeknya Daisan. Wow, jadi untuk portfolio-nya memang sudah banyak ya Pak ya? Untuk di Indonesia memang baru tiga produk ini saja. Tapi kalau memang di Swan City ini, kita sebenarnya sudah ada juga di Vietnam. Itu kita ada Swan Park dan Swan Bay. Lalu kita ada beberapa juga di Chinanya. Lalu yang kalau kita masuk di Indonesia ya, kita starting dari si Lafond ini. Wow, nice. Jadi ini developer sekali internasional ya Pak ya, kita dibilang. Betul. Untuk total lahannya nih, untuk Lafond sendiri ada berapa hektare? Nah, jadi kalau yang tadi sudah saya ceritakan, kita ada Lafond, Lafond 2 dan Daisan, itu merupakan sebagian kecil dari Tangerang New City ini. Kalau di Lafond sendiri, kita ada 66 hektare. Proyek pertama kami itu kita mulai dengan 66 hektare yang ada di paling depan, bagian kota kami. Lalu untuk yang Lafond dan Daisan, kita ada di area pusatnya nanti. Nah, mungkin teman-teman Property Hunter ada yang belum tahu nih, lokasinya nih tepatnya di mana? Dan untuk aksesibilitas menuju ke Lafond, bagaimana Pak? Oke, Lafond by Swan City ini ada di Cikupa ya, Bapak Ibu ya. Kita ada di Exit 31. Jadi menuju dari Jakarta Barat, langsung saja menuju ke area Tangerang. Kita langsung melewati Karawaci dan ada di Cikupanya. Jadi kalau untuk aksesnya, memang sekarang ini kita baru hanya melewati ke tol saja, yang tadi Ibu lihat, yang Ibu jalani ya, ke Merak, akses Merak. Tapi nanti future yang kedepannya, kalau misalkan ada para penghuni yang mau akses ke daerah selatan, ataupun ke daerah utara, kita nanti akan ada JOR juga. Nah, kalau JOR yang sekarang kan sudah jadi loh, yang dari selatan ke Kunciran, lalu sampai ke Bandara. Nah, move next-nya berikutnya ada dari BSD sampai ke Balaraja, lalu dari Balaraja langsung lagi ke airport. Jadi kita akan melintang terus ke sana. Kalau untuk aksesibilitas via transportasi umum ada nggak tuh? Oh, nanti kita akan ada M-artifase ketiga Ibu. Jadi nanti M-artifase ketiga itu membentang dari Cikarang sampai ke Balaraja. Wow. Dan posisinya benar-benar ada tepat di depan Lafond by Swan City ini. Wah, strategis banget ya. Strategis sekali. Jadi benar-benar memudahkan mobilitas penghuni ini. Betul sekali, betul. Poin penting dalam membeli satu hunian biasanya yang nggak ketinggalan dan nggak kalah penting, fasilitas di dalam kawasan. Kalau beli di sini, apa aja sih fasilitas yang akan didapatkan? Oke, kalau beli di sini ya, karena memang kita kan sebuah developer yang mempunyai konsep kota hunian baru ya, kota mandiri baru. Tentulah hal-hal yang seperti itu kita sudah planning secara detail. Ya, kalau sekarang kita memang baru ada mall satu, tapi ke depannya kita akan bangun sebuah mall lagi. Jadi nanti di dalam kawasan kami itu kami punya dua mall baru. Lalu kita sudah ada pasar modern, kita ada rumah sakit nanti ke depannya, di universitas, kita juga sudah ada sekolah, seperti itu. Dan yang nggak kalah penting adalah kita memiliki clubhouse yang sangat besar sekali. Kita punya 4 hektare clubhouse di kawasan Lafond by Swan City ini. Luas banget ya, itu di dalamnya ada apa aja tuh? Nah, kalau di dalamnya itu kita ada swimming pool ya, pastinya kalau kita ada swimming pool, kita ada yoga room, kita ada gym room, kids playing zone, baik indoor, baik outdoor kita ada. Jadi kalau anak-anak misalkan bosan main di luar, kita ada yang di dalam juga. Lalu kita ada entertainment room, kayak boys room lah, kayak ghetto. Jadi isinya ada PS, ataupun ada bilyard, kita ada kawasan kerung, kayak gitu. Kita banyak sekali. Ya, komplit sekali. Oh nggak kalah penting juga ada, kita ada menyediakan tuh ada namanya happy walk di sini. Oh apa tuh? Happy walk itu isinya berbagai cafe. Cafe-cafe kalau sekarang kita ada coffee shop, ke depannya nanti kita ada restoran juga. Restoran tuh sekarang sudah ada. Jadi kita ada food and beverage retail area gitu ya? Betul, retail area. Jadi para penghuni, ataupun calon penghuni yang datang ke sini, selain melihat-lihat rumah, kita juga bisa jalan-jalan ke sini. Mau makan, mau minum, kita semua ada di sini. Wah, nas banget nih ya Pak. Berarti nih, kalau beli rumah di sini, semua udah one stop living banget nih? Betul. Market complete. Complete, all in kita kasih semuanya. Jadi penasaran nih Pak, produk apa sih yang lagi ditawarin sekarang? Oh, kalau soal produk, seperti yang tadi saya mention sebelumnya Ibu ya, kita kan ada Lafon, ada Lafon 2, dan ada Dyson. Nah, di ketiga proyek ini itu kita memiliki konsepnya masing-masing. Kalau yang di Lafon 1 itu kita konsepnya adalah Spanish dan European style. Kalau yang di Lafon 2 ini cukup menarik nih, kita konsepnya double decker. Ya, itu lebih ke Europe juga. Nah, kalau yang Dyson ini, yang ketiga ini, dari namanya kita sudah bisa tahu, pasti ini konsep Jepang. Oh, berarti produknya ini variatif banget ya Pak ya? Betul sekali Ibu. Jadi, kalau produk kami kan banyak nih, tapi yang kalau akhir-akhir ini, yang lagi favorit sekali nih, yang lagi nge-booming lagi, itu produk di Lafon. Ya, Lafon 1. Itu ada produk A sampai A. Kenapa ini kita lagi favorit sekali dan jadi booming lagi? Karena rumahnya ready. Nah, karena rumahnya ready, sekarang pemerintah lagi menggaung-gaungkan yang insentif PPN itu. Nah, sehingga para customer yang mencari rumah ready, akhirnya datanglah ke sini. Oke, untuk Lafon 1, kita ada 5 tipe rumah. Kita start dari yang tipe yang pertama ya, tipe A, yaitu, memiliki luas tanah 6 x 11, dengan luas bangunan 79 meter persegi. Nah, yang ini kita punya 3 kamar. Lalu, untuk tipe B, kita luas tanahnya itu 7 x 11, dengan luas bangunan 93 meter persegi. Nah, kita sudah mulai di 4 kamar nih, Bu. Oke. Nah, lalu untuk selanjutnya, kita ada tipe C, dengan luas tanah 7 x 12, dengan luas bangunan 101 meter persegi. 4 kamar juga. Lalu, untuk yang D series, kita di luas tanah 8 x 12, dengan luas bangunan 112 meter persegi. Dan, di tipe E series, kita di 8 x 14, dengan luas bangunan 132 meter persegi. I see. Nah, dari 5 tipe tadi itu, sudah termasuk dari 2 rumah yang tadi kita ada home tour ya? Betul sekali. Yang tadi kita lihat itu adalah tipe A dan tipe B. I see. Nah, itu kan tadi rumahnya ready, Pak. Betul. Kalau misalnya teman-teman mau cari rumah indent, ada nggak? Sebenarnya ada. Kita ada rumah indent, dan kita ada rumah ready. Nah, kalau misalkan teman-teman property hunter, mau melihat, untuk yang tipe indent, barang-barang yang masih indent, property hunter ini, bisa lihat ke Dyson. ke project yang ketiga kami. Yang kita baru saja dagang, kita baru saja jualan, itu di tahun lalu, di akhir tahun lalu lebih tepatnya. Jadi, ini barang masih fresh banget kita jualnya. Namun, kalau misalkan property hunter, untuk melihat-lihat yang barang ready, kita benar-benar yang paling ready, itu ada di lafon 1. Lafon 2, kita akan serah terima segera, di akhir, di tahun ini juga. gitu, jadi untuk pilihannya, cukup beragam. Nah, semangat ya, selain konsepnya yang beragam, pilihan tipenya juga beragam. Betul sekali. Untuk fasilitas, di dalam klusternya sendiri, ada apa saja sih? Oke, jadi untuk fasilitas, di dalam lafon 1 ini, kita memiliki, banyak sekali, yang mendukung, ya, mendukung tingkat kesejahteraan, untuk si customer tersebut. Nah, yang paling kami banggakan, itu ada eco-corridor sebenarnya. Eco-corridor itu adalah, ruang terbuka hijau, yang membentang dari, kluster pertama, sampai ke kluster terakhir. Ya, jadi di sana ada, danau, di sana, di eco-corridor, ada, barbecue area, di sana ada, jogging track, ya kan, terus juga ada taman, ada outdoor gym. Kita banyak sekali, fasilitas-fasilitas yang kita taruh, di eco-corridor tersebut. Jadi, kalau misalkan, bapak-bapak ibu-ibu pulang, dari kerja, misalkan, masih ingin, menghabiskan, waktu dengan keluarga, bisa langsung datang ke eco-corridor, untuk bermain dengan anak. Eksklusif tuh, Pak? Eksklusif, itu eksklusif, hanya untuk penghuni, lafon satu. Nice banget, guys. Ya, seperti itu. Ada apa lagi, enggak, Pak? Ada shophouse juga, kita ada ruko, retail area di sana. Jadi, kalau misalkan, bapak-bapak ibu ingin, mungkin, mensupply bahan makanan, dan sebagainya lah, kita bisa langsung datang ke shophouse tersebut, ke ruko tersebut. Untuk rauh jalannya sendiri, baik di dalam boulevard cluster, maupun di depan rumahnya, berapa meter, Pak? Nah, kita tuh bervariatif, ibu. Jadi, kita start dari 6 meter net, sampai ke 8 meter net. Jadi, kami membuat konsep sedemikian rupa, yang kita bisa muat 2 sampai 3 mobil, itu juga untuk memvisualisasikan, cluster-nya itu rapih dan bersih. Seperti itu. Kalau untuk listriknya, sudah ditanon di bawah tanah, atau masih mengudarani? Betul. Listrik kita, semua perkabelan, pipa, dan sebagainya, kita semuanya underground. Semuanya. Jadi, kita tidak terlihat. Jadi, itu membuat sebuah cluster tersebut, jauh lebih rapih. Wah, untuk fiber optic, kan lagi masa pandemi gini, banyak kerja di rumah, belajar di rumah, sudah masuk belum sih? Sudah, kita sudah disupply oleh fiber optic juga, jadi koneksi internet kami disini pun cukup cepat. Wah, nas banget. Betul itu. Jadi, penasaran nih, harga yang ditawarin untuk beli rumah di Lafon by Swan City, starting berapa? Oke, ini cukup menarik, karena yang tadi sudah saya sebut ya, kita ada program insentif PPN, wah, ini jadi kayak otomatis dapat diskon tambahan nih. Nah, kalau sudah dihitung-hitung, sebenarnya kita starting dari 800 juta lagi. seperti itu. 800 jutaan udah bisa dapetin semua fasilitas yang tadi kita sebutin? Betul, jadi kita start dari 800 juta, itu kita sudah mendapatkan banyak sekali fasilitas-fasilitas dan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh customer tersebut. Jadi, barang-barang yang kita jual ini otomatis terdiskon lagi, karena program sih dari pemerintah tersebut. jadi itulah kenapa Lafon 1 itu jadi produk unggulan kami lagi, seperti itu, selain dari Dyson dan Lafon 2. Nice. Nah, untuk cara bayarnya sendiri itu ada berapa cara sih di sini? Nah, cara bayar kami, kita ada dua cara bayar. Yang pertama, langsung cash ke developer, atau kita menggunakan bank, seperti itu. Jadi kalau di developer kita ada hard cash, cash keras, ataupun kita ada installment. Tapi karena kita barang ready, kita tidak bisa panjang, seperti itu. Jadi, banyak sekali customer juga yang memilih hard cash sebenarnya. Karena mereka juga biasanya yang membeli barang-barang ready, mereka ya memang untuk tinggal dan sudah ready, siap. Kalau promo nih, ada promo menarik nggak yang lagi ditawarin? Ada. Kita ada beberapa promo. Kita ada beberapa promo yang kita selain didukung oleh pemerintah tadi, kita sudah memberikan promo diskon juga kita ada, potongan harga ya. Lalu kita ada hadiah. Hadiah-hadiah yang kita berikan. Biasanya itu setiap minggu kita selalu punya event. Kita punya event, kita bisa seperti undian lah, misalkan dapat apa, dapat AC, dapat emas, dapat motor, kita pernah. Jadi, kita selalu berubah, kita selalu berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk para calon penghuni kami. Wah, asik banget ya. Udah dapat insentif PPN dari pemerintah, dapat potongan harga dari developer, masih ada hadiah pun. Masih ada hadiah pun. Asik banget. Oke, Pak. Sekarang saya mau kasih pertanyaan terakhir, tapi paling penting. Waduh, boleh, Bu. Kenapa nih, teman-teman property hunter di rumah wajib mempertimbangkan untuk ambil dan beli rumah di La Fon by Swan City? Oke, jadi teman-teman property hunter yang ada di rumah ya, kenapa sih harus ngambil di La Fon by Swan City? Yang paling penting adalah yang paling bikin kami percaya diri adalah siapa kami? Kami adalah perusahaan developer internasional yang sangat komit. Kalau saya flashback lagi ya, saya pertama kali menjualan La Fon itu di 2017 yang memang kawasan ini tuh belum ada apa-apanya. Gitu kita bener-bener tanah dan kelakos ini pun belum ada seperti itu. Tapi kita dalam waktu 4 tahun saja kita sudah membangun 3 proyek. Yang pertama berarti developernya komitmen. Komitmennya cukup tinggi. Yang kedua adalah sebuah kota kawasan baru yang dimana nanti ke depannya kita akan ada 2 akses tol tambahan selain tol yang Jakarta Merak. Itu kita akan ada 2 tol tambahan baru dan 1 akses MRT. Jadi kemana lagi? Jadi semuanya memang sekarang mumpung harga juga masih murah nanti di saat ketiga infrastruktur itu jadi harganya kita akan menjadi selangit. Jadi mumpung masih murah mumpung masih ada pilihan unitnya boleh lah sekarang. Seperti itu. Benar-benar. So teman-teman kalau kalian mau pesen unitnya jangan ragu-ragu untuk klik link yang udah kita sediakan di kolom deskripsi. Oke Pak Lukas terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu Pak. Oke teman-teman sekian home tour kita kali ini. Gimana pendapat kalian tentang rumahnya? Kalau kalian suka yang mana nih? Rumah tipe A atau rumah tipe B? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Beri penilaian videonya dengan like dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bisa ke teman dan juga keluarga. Biar makin banyak yang tahu informasi mengenai rumah di Lafond by Swan City. Kalian juga bisa support kita dengan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan bisa menjangkau semakin banyak teman-teman lain untuk membantu mereka menemukan rumah impian. Untuk tahu cuplikan video singkat yang akan tayang di channel Property Hunter selanjutnya kalian bisa cek di Instagram kita ya. Mudah beli rumah? Siapa takut? Saya Monica Tineke. Mohon pamit. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax